Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Umatan TV, jins yang satu untuk dunia yang bersatu, kembali hadir di media sahabat-sahabat Umatan TV yang semoga selalu dirimati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu bersyukur kita kepada Allah SWT akan segala nikmatnya yang begitu luar biasa bagi kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan, baik sehat jiwa dan raga, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang membuat kita sampai masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa beraktifitas dalam kehidupan ini. Sehingga kita harus menyadari bahwa itu semua adalah atas kandang Allah SWT. Maka kita berupaya selalu untuk menjadikan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Karena pada hakikatnya kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita Umatan TV akan membahas tentang ibadah yang maksimal. Ibadah maksimal ini tentunya harapan buat kita semua bisa kita lakukan. Sebab ada kalangan yang tahu muslimin, mungkin juga saya pribadi, saat kita ibadah maunya yang semaunya. Ya, mungkin bisa kita contohkan saat kita sholat, ada peluang kesempatan yang membuat kita maksimal dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Atau awal waktu kita malah diundur-undur. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Zainal Arifin, tapi biasa disapa dengan Abauji. Nah, Umatan TV yang dirahmatkan Allah SWT, tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada baginda alam Rasulullah SAW. Dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir kelas termasuk kita dan keluarga kita selalu berada di dalamnya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisa waktu yang ada, maka kita maksimalkan untuk beribadah. Nah, maksimal ibadah ini apa saja? Mari kita dengarkan narasumber kita, namun sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari semakin bertambah waktu, tapi semakin cerah saja nih Ustadz. Ya, harus bersyukur. Begitu. Harus bersyukur, tak dikasih nikmat, bersyukur ya. Sabar, tak dikasih ujia. Jadi kita nikmati hidup ini sesuai dengan aturan-aturan yang olubikar. Ya. Itu salah satu berarti untuk kiat, biar kita selalu cerah ya. Iya. Selalu bersyukur akan segala nikmat yang Allah karuniakan, dan tentunya juga itu merupakan bagian daripada ujian. Ya. Dan sebenarnya masih baik yang mau saya tanya tentang Ustadz. Tapi kita saat ini minta penjelasan dulu kepada Ustadz, kaitan dengan tema kita. Saat ini adalah ibadah maksimalitas. Nah, bagaimana menjelaskan itu semua mungkin, dan saya yakin Ustadz akan memberikan penguatan penjelasan kepada kita semua, para sahabat-sahabat umat antiki, di mana saja berada yang tentunya semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Ya. Apa ada Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tadi setelah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah, tentunya harusnya tak pernah henti dan tak pernah cuti memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Karena Allah pun tak pernah henti dan tak pernah cuti mencurah-curahkan berbagai nikmat. Bagaimana khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman, dan nikmat islam. Sehingga dengan ketiga kekuatan nikmat itu, kita bisa nanti beribadah dengan maksimal. Atas perintah-perintah Allah. Salam dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk tentang bagaimana ibadah yang maksimal, itu kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat berbeda. Daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Dari segi penciptaan maupun dari usul-usul yang ada di dalamnya. Bahkan dari tugas dan fungsinya yang melekat itu sangat berbeda dengan makhluk mawekwai. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Yang kedua dalam surat 17 ayat 70, Walakut karomna baniadab. Sungguh aku telah muliakan keturunan-keturunan baniadab. Tentunya kemuliaan yang sudah diberikan kepada Allah itu harus dipertahankan. Salah satu dipertahankannya adalah dengan menjalankan seluruh gelaran-gelaran ibadah yang Allah berikan kepada kita. Wabilusus ibadah, misalkan ibadah makhluk maupun liro makhluk. Itu harusnya kita maksimalkan. Di dalam aktivitas kita sehari-hari. Sehingga kemuliaan yang diberikan dari Allah kepada kita itu tetap kita pertahankan. Tapi maktanya, ada pertanyaan yang sangat menarik di dalam hidupan kita sehari-hari adalah kenapa sih ya kita kalau merespon ibadah yang Allah berikan kepada kita itu tidak maksimal meresponnya hidup. Ini ada beberapa penyebab sebenarnya. Penyebab yang pertama, karena kita dalam melaksanakan ibadah tersebut, baik ibadah makdog maupun liro makdog, itu tidak ada rasa cinta dalam melaksanakan. Kalau kita tidak ada rasa cinta, berarti kita tidak memiliki. Tidak ada rasa memiliki. Sense of belongingnya tidak ada. Kalau tidak ada rasa memiliki, maka tidak ada rasa berkorban. Misalkan, kalau kita tidak ada rasa cinta sama istri, kita sepertinya tidak memiliki istri. Padahal kita punya istri. Jadi kan hubungan sama suami istri itu ibadah. Kalau tidak ada rasaannya kan, masih kalah jauh tuh. Dengan orang yang bikin kopi yang ada rasanya. Kalau bikin kopi kan ada rasaannya. Rasa manis, rasa mait, rasa asem, dan sebagainya. Kalau kita beribadah kepada Allah, tidak ada rasa cinta, nanti tidak ada rasa memiliki, atau tidak ada rasa berkorban. Baik ibadah makdo, maupun beromakdo. Menuntut ilmu misalkan. Tidak ada hak kunjihadinya, tidak ada keseluruhan-keseluruhannya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah penuh dengan cinta, dengan melakalkan dengan cinta, sebenarnya adalah akan membangkitkan kesadaran kita bahwa ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Pertama itu fungsinya. Kalau kita lakukan ibadah karena cinta, akan lahir kesadaran bahwa ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Banyak beberapa ayat ya, yang paling dijelaskan, bandi sulat 51-56. Ya, betul. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 2-21. Itu seluruhnya memerintahkan ibadah. Ibadah itu bukan untuk Allah. Karena Allah kan tidak seperti yang lain. Jadi Allah sebenarnya tidak memerlukan ibadah kita. Ibadah itu adalah langkah kita bersyukur diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna dan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena kita perlu pengabdian kepada Allah SWT. Dalam diskusi yang menatakan, yang artinya ketika seluruh makhluk di kolom langit ini, sejak zaman lagi Adam sampai zaman sekarang, oh Adam siapa juga gak tahu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya kan? Memelakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka tidak akan menambah kemahabesaran dan kemahasucian Allah SWT. Allah tetap mahabesar, Allah tetap mahasuci. Begitu juga sebaliknya, ketika seluruh makhluk yang ada di kolom langit ini, melakukan kemahasiatan, tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kemahabesaran dan kemahasucian Allah SWT. Ya, ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan ibadah penuh dengan rasa cinta, penuh dengan cinta, maka akan membuat jiwa kita tenang dan menikmati. Ya kan? Ya, ya. Itu ditandai dengan kehusuan ibadah. Ya, ya. Anda tenang dan tetap. Sakina, ya. Sakina, ya kan? Kalau ibadah nggak usuh, kan nggak sakina, gitu kan? Terus yang ketiga, kalau kita ibadah dilakukan dengan penuh cinta, maka diri kita itu akan jauh lebih baik dari yang sekarang itu. karena ada seorang berkata, kalau engkau ingin memperbaiki dirimu, maka memperbaikilah. Hubunganmu dengan Allah. Maka Allah akan memperbaiki dirimu. Secara vertikal. Iya, secara vertikal. Ya, secara vertikal, Allah akan memperbaiki dirimu. Dalam surat, lebih detail lagi Allah menjelaskan, dalam surat 3 ayat 31, katakanlah jika kalian ingin dicintai Allah. Iya, iya. Kalau ingin dicintai Allah, maka kita beribadah kepada Allah. Baik gairah makdad maupun cibadah makdad. Iya, iya, iya. Maka beribadah. Kul ingkuntum tihum kukibunna Allah. Fattabiya'uni. Maka ikutilah akun. Ikutilah Rasulullah. Kalau ibadah tanpa mengikuti Rasulullah, ibadahnya bagaimana gitu ya? Ikut siapa? Siapa dia? Dia akan umat Rasulullah. Rasulullah sebenarnya usulah. Karena Rasulullah. Kut ganalakun. Kut ganalakun fi Rasulullah di suatu nakasana. Bagi usulah mengikuti Rasulullah. Maka Allah yuhbib gomullah. Allah akan mencintai kamu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ketika kita dicintai seseorang, itu kan senang banget ya. Kalau dicintai seseorang, kan selengi, ya. Sulit diungkapkan. Sulit diungkapkan. Kalau kita dicintai makhluk saja senang banget. Tiba-tiba ada seorang misalkan, datang itu mencintai kita dengan membawa hadir, Allah senang banget gitu kan ya. Sering-sering aja. Ini Allah-Allah yang menciptakan kita. Dan Allah mencintai kita. Yuhbib gomullah. Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintaimu, maka seluruh doa-doa kita, yang seluruh permintaan-permintaan kita, seluruh maksud-maksud kita, itu akan mudah bagi Allah. Masya Allah. Untuk diberikan kepada orang tersebut. Dan bagaimana tidak senang, tidak beribadah kepada Allah. Waiyaksid lakum. Disitulah. Waiyaksid lakum. Zuluhm aku. Allah akan mengampunkan dosa risa. Ini tak jadi tersalah. Kalau kita mengampunkan Allah, saya dulu dosa-dosanya. Terus enak. Wallahu waburuf. Sungguhnya Allah. Maaf, 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 maaf. Dan sebagainya. Itu menimbang yang pertama. Kenapa kita kurang maksimal dalam melaksanakan ibadah. Karena kita melaksanakan ibadah, tidak ada kakak cinta. Ya, ya, ya. Yang kedua. Karena kita merasa bukan orang memberi iman. Wah. Enggak. Enggak merasa gitu. Dia merasa bahwa kita orang beriman. Karena seluruh perintah-perintah ibadah itu ayatnya pasti Ya ayu'ala zina al-manu. Misalkan sebentar lagi Sa'ul. Ya ayu'ala zina al-manu putih balik. Tunggung siap. Semua orang beriman. Ya, ya. Begitu. Jadi kita enggak merasa orang beriman. Ketika kita tidak merasa orang beriman maka ibadahnya ya bisa-biasa aja gitu. Ya. Gitu. Padahal dicontofkan orang-orang yang beriman di Medina baik dari kalangan ansor maupun di kalangan muhajirin itu ada karakter yang pasti ada dalam jiwa-jiwa mereka. itu karakter disiplin dalam ibadah. Karena ibadah juga mengandung pelajaran disiplin. Seluruh ibadah bro. Disiplinan ya? Iya. Soal ada waktu-waktunya. Rokatnya juga diatur. Disiplin waktu. Sa'ul juga ada disiplinnya ya kan. Ya iya. Enggak mungkin kita salem satu tolong perlukan enggak mungkin. Ada salem sunnah daud. Ada seren kemis dan ada aturan lain. Ada aturan lain. Ada waktu sahur ada waktu bukannya. Seluruh ibadah pasti ada waktu-waktunya. Haji ada waktunya. Masa kita bulan capar atau naik haji anda diubah itu namanya umroh. Iya. Gitu kan. Kalau haji ada waktunya bulan haji. Jadi awal sekutu menandakan bahwa seluruh ibadah sepertinya menginpirasi kita untuk risiplin. Mendidik kita ya. Menirik kita untuk risiplin. Masya Allah. itulah. Karena kita enggak merasa orang bergima maka tidak disiplin. Ibadahnya enggak STW itu. STW itu? Sholat tepat waktu. Oh, Masya Allah. Jangan di balik-balik bahaya itu ya. STW jangan di balik-balik itu. Ini karakter ibadah sholat itu harus STW. Sholat tepat waktu. inna sholat tepat kanat ala mu'minina kitab ma'ukul tepat. Itu salah satu atau beberapa apa namanya ketidakmaskimalan kita di dalam beribadah. Nanti kita jelasin lagi. Alhamdulillah sahabat-sahabat Umatan TV yang diramatkan Allah SWT luar biasa ya. Ternyata kalangan kemuslimin yang dia secara legalitas adalah seorang muslim tapi ternyata kemuslimannya itu tidak sebagaimana yang di harapkan. karena perintah Allah itu segera atau maksimal tadi. Juga ada dalam penjelasan yang lain dalam Al-Quran kafal menyeluruh totalitas. Nah gini Ustadz kadang-kadang orang nih sering ada pertanyaan atau memang merasakan mungkin termasuk saya kalau lagi ngaji nih Ustadz kayak begini nih rasanya imannya lagi naik. Tapi pas saat pulang di perjalanan atau saat di rumah atau bahkan lagi sendiri dengan simuk handphone kita itu ternyata imannya tidak naik waktu di pengajian. Apakah itu juga dampak karena tidak ada cinta dan tidak percaya diri akan sebagai seorang mumin atau memang ada hal-hal lain gitu. atau ada faktor-faktor apakah internal atau faktor eksternal ini juga pertanyaan ditanyakan oleh para sahabat para Rasulullah Masya Allah Ya Rasulullah aku kalau dekat-dekat kamu kayak iman saya tinggi iman saya naik ketika aku di rumah Ya Rasulullah gimana gimana akan hilang ya Rasulullah lagi kerja ada faktor internal tadi penyebabnya yang tadi dua atau eksternal dalam diri dan di luar dalam diri itu sudah dua tadi saya jelasin cinta dan dia tidak pernah dalam diri faktor eksternal ini adalah kita masih masih terkontaminasi oleh budaya atau karakter kemusyrikan yang ada di luar terkontaminasi dengar kalau budaya musyrik itu di dalam Al-Quran dalam surat 9 ayat 21 9 ayat 21 itu mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ayat orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyik itu najis bicara najis berarti kata najis itu artinya kotoran kotor arti kalau belajar najis kotor berarti kotoran di dalam infuki ada tingkatan-tingkatan ya ada najis muhapapa najis mengawasito ada najis mubalado ini kita perkontaminasi oleh najis yang besar najis mubalado kita kan hidupnya beririsan dengan orang-orang yang melakukan budaya pengusrikan atau peradaban musyik gitu atau dalam Islam peradaban jahili ya kita kan beririsan dengan itu bersinggungan gitu akhirnya kena bersinggungannya itu semakin intens akhirnya hilang semua sifat-sifat keislaman dan keimanan kita harusnya kan kita harusnya seperti ikan di dalam lautan bukan ikan di dalam polam bukan lain berarti di erasin itu erasin harusnya kita seperti orang ikan ketika di laut walaupun lingkungannya asin dia asin kecuali ikannya kalau di asinin itu baru jangan-jangan kita sudah di asinin oleh lingkungan oleh budaya tumbuh terus harusnya jadi kita terlena akhirnya jadi laruk 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 berapa jam kita lihat baca Quran dan buka Quran dan buka iman sosial baik pasti banyaknya buka media sosial itu kan kena berhimpitan beririsan terkontaminasi dengan budaya tapi kalau buka media yang ada isi Quran juga apalagi kita buka youtube rumah TV jadi sebagaimana tadi Ustaz sampaikan ilustrasi eh Ustaz Abah ya sebagaimana tadi Abah Ustaz sampaikan sebagaimana ilustrasi ikan di laut di air asin tapi kan sebenarnya bukan ikan aja jika banyak artinya lingkungan walaupun lingkungannya seperti itu asin tapi dia tidak terkontaminasi nah bagaimana tidak terkontaminasi ini Ustaz ya ada yang bilang kita ikut pengajian ada yang bilang ya kita selalu banyak zikir ada yang bilang macam-macam ya tapi yang sederhana yang sederhana yang bisa kita kerjakan secara mudah dan itu jadi rutin nantinya apa gitu yang sederhana dan rutin dengan kata-kata sederhana kalau lagi saya kotor nah di sebu golor pun cucinya tujuh kali latunya pakai pas maka kita juga sebenarnya sucikan jiwa-jiwa kita karena kalau itu kan yang membuat kita terlena kan kena jiwa-jiwa kita terlaka kontaminasi makanya jiwa-jiwa kita itu harus dicucikan dengan nyingkir kepada Allah zikrullah jadi nyingkir kepada Allah itu bukan hanya sekedar mewujatkan tahlil tafnitas mihir dan nambah dengan nyingkir kepada Allah itu melakukan amalan 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 yang ada tentukan oleh Allah dengan maksimal tadi dengan pencintaan tadi mengeluarkan jaka dan sebagainya atau juga medianya media yang paling bagus yang usaha dikatakan berarti dengan bertaklil naji seperti program ini kan mengapa kita naji dalam rangka dalam rangka kita mensucikan jiwa-jiwa kita dalam rangka mensucikan harpa-harta kita dari irisan-irisan itu musrikan yang ada di luar atau dalam bahasa tadi analoginya dari lingkungan yang asin kalau ikan-ikan itu begitu ya ya jadi mintra sahabat-sahabat tempatan tipik kita ini programnya kenapa kita ngaji jadi sudah ketemu nih ya karena rupanya ada faktor eksternal yang juga dominan mempengaruhi ibadah kita yang tadinya contohnya bangun tahajud nih tahajud nih bah sudah mau tahajud contohnya cuma sekedar bangun pipis akhirnya kelewat apakah juga itu dampak lingkungan atau memang perlu kebiasaan gitu ya perlu kebiasaan riado latihan jadi taklimnya kan bukan sekedar transfer ilmu ya kan kalau transfer itu namanya bukan taklim namanya tablik kalau taklim itu ada ketua majis taklimnya ya dia itulah yang nanti mengontrol peserta pengajiannya apa tadi ya solat tahajud dibangunkan lewat grup taklimnya gitu atau setoran qurannya ya kan begitu jadi ada yang mengingatkan ada yang mengawal taklim kalau tablik gak ada yang mengingatkan tablik akbar mau balik yaudah sampai situ aja pula kan gak ada yang kontrol tablik pusgur apa asgor asgor itu tapi kalau taklim pas taklim yang benar gitu kan ada yang mengingatkan wangunya celah diatalkan dan sebagainya nah agar kita ibadahnya ini sampai maksimal ada gak durasi waktu yang kita mau targetkan gitu kan seperti romadon syawan itu agar kita bertakwa terus sholat agar sampai kusuh ya terus kita mencari harta upayakan sampai juga mudah-mudahan sampai bisa berzakat artinya saat kita ingin memiliki keimanan yang maksimal tadi atau ibadah yang maksimal itu ada garantanan waktu yang harus kita targetkan gitu jangan sampai nanti mudah usia tua baru jadi Allah bersabda bahwa tolah abul ini itu kan jadi mulai buwayan sampai rentang waktunya sampai mati berhenti nah tadi didu iman obum bikalimat illah permbalilah imanmu dengan kalimat lah ilaha iloh nanti lah ilah iloh kan paklam abdul lujik paklam anna ula ilah ilah jadi tentang waktu prosesnya malamnya itu gak kunjuk-kunjuk bahwa sekarang tali imannya nih gak terus berproses dilatih lagi ya kan tentunya kan ada cobaan-cobaan pasti ya masih ada cobaan-cobaan gak mungkin hidup ini gak ada cobaan-cobaan ketika cobaan itu mengampiri kita mengampiri kita tentu cobaannya bertingkat-tingkat tentu kita harusnya sikapnya gak pasrah gitu jadi cobaan-cobaan itu maafi kita pasrah lah kalau juga hilang coba itu enggak pasti harus kita lawan oh lawan dihadapi dihadapi kita bergerak kita berkarya dan kita apa namanya selalu mengingat Allah sehingga apapun yang kita lakukan menghadapi ujian-ujian itu kan memang udah resikonya orang yang meriman resikonya orang yang meriman kalau Allah Rasulullah digambarkan gini sungguh aku tajib dengan kepergerjaan atau urusan orang yang meriman hebat ketika dikasih ujian dia sabar sabarnya tanpa tepi daripada sebetulnya ditampak tepi itu kan udah gak ada batasnya juga harus berenergi misalkan kita dalam melurus rumah tangga lurus anak-anak kita supaya kuakus aku ahlikum nah jauh dari aku sabar dan tanpa tepi dan berenergi itu sabar harus dikuatin terus ya apalagi kita sebagai orang tua mendidik anak itu bukan cuma sampai urusan sekolah tapi bagaimana penting bagaimana terus ada memadu Allah atau mewarisi ideologi ideologi akidat tohid yang orang buahnya punya itulah yang disebut keluarga yang berhasil Masya Allah bukan keluarga yang berhasil ketika anaknya jadi orang sarjana jadi perusahaan-perusahaan besar ya gak apa-apa dia juga berakidat tohid itu kembar itu kembar apain jalan itu kalau dikasih media maksudnya sabar kalau dikasih nikmat dia bersyukur alhamdulillah alhamdulillah tanpa tapi musibah tanpa tapi sabarnya syukur tanpa tapi bersyukur dapet dapet kerjaan yang enak nih tapi itu kan kena berusahaan oke tapi itu bersyukur kena Allah tanpa tapi bersyukur saya sudah punya istri cantik anak-anak yang soleh ya gitu jadi itulah takjubnya Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman karena memang orang beriman itu tadi ada ujiannya gitu ya tapi dia tetap selalu sabar dan syukur nah gimana fahitan dengan syetan karena syetan kan selalu menggoda pastinya nah bagaimana ya karena syetan juga kan bagian daripada menyatakan dia adalah musuh nah bagaimana sikap kita terhadap syetan-syetan itu apakah dia hadapi dengan sendiri saja atau kita hadapi juga dengan keluarga tadi dengan majestat alim atau dengan sistem kekuasaan yang ada ya kalau setan dari kolongan jin ya kolongan jin cuma dibacain aja gitu setiap saja bersandar hati kita kepada Allah hilang tapi beda kalau setannya beruntungan manusia manusia dengan sistem yang ada jadi sabar itu dari kolongan jin dan manusia dengan sistem setannya juga itu tidak bisa dihadapi sendiri tidak mungkin dihadapi sendiri bagaimana kita mendidik anak soleh kita insya Allah dia berjamaah dengan kurikulum yang merdeka tapi tidak merdeka begitu untuk supaya anak kita keluar merdeka dari akhidat atau kita harus juga berjamaah juga harus bersama-sama bersama-sama karena disitulah ada mekanisme tautsi ketika kita lagi apa namanya kurang spiritnya bagi don rukul jahatnya lagi kurang-kurang maka ada yang memahas hati begitu tidak harus berjamaah dan rusulah karakter islam karakter islam memang harus berjamaah lah islamah ilabil jamaah iya iya nah stan sepertinya untuk kali ini mau kita akan buat tema sendiri gimana menghadapi musuh-musuh setan ada lagi biar jelas dan terbinci kan kita menyadari bahwa setan juga ada tapi ustadz sudah sampaikan menghadapinya kalau setan adalah bentuk jir setiazan selalu zikir tapi setan adalah bentuk wujud manusia aduh jangan-jangan kita sendiri juga jadi setan ini namun nanti itu kita bahas kita buat tema untuk selesai aja ustadz insyaallah ustadz akan Allah berikan kesehatan keluarga yang sakinah dan dipanjakan umur yang penuh sehingga nanti kita agendakan untuk di acara kita ini kenapa kita naji ya ustadz nah sebagai kesimpulan sahabat-sahabat pembelian TV yang nirmatkan Allah subhanahu wa ta'ala setiap diri kita di perintahan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah tadi ustadz sudah sampaikan maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita sisa-sisa umur yang ada ini kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah itu nah maksimal ya tentu dengan kadar dan kemampuan kita yang kita harus upayakan sehingga ada doa yang sering disampaikan Allahumma paksain kalau mau ngaji soalnya kalau gak dipaksain merat ya Allah paksain diri ini gitu ya maka harus kita maksimalkan bagaimana caranya harus disampaikan kita harus bersama-sama bersama di rumah ketanda keluarga kita dan juga yang utamanya adalah kita mengikuti majlis-majlis ilmu majlis-majlis talim yang disitu dikawal diawasi dengan adanya struktur organisasi ketua yang mengingatkan kita akan sholat kita ibadah-ibadah kita baik itu mahdoh maupun mahdoh baik itu yang khusus maupun yang umum yang harus kita jalankan dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah bermohon agar kita selalu memberikan kekuatan percakapan percukupan untuk selalu menjalankan ibadah dengan menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah s.a.w. diperbanyak maaf atas segala kehilapan kami yang bertugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati